Halo teman-teman semua, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang, selamat berjumpa kembali, masih bersama Enhani Channel petani bisa, petani karet, petani sawit, petani masakin yang suka selfie Alhamdulillah teman-teman pada hari ini suara cerah jadi saat ini sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat saya ingin melakukan pendidikan karet karena setelah kemarin banyak liburnya teman-teman terima kasih banyak, saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah selalu membentuk kami semoga saya pemirsa di rumah semuanya, senantiasa dalam lindungan Tuhan yang berkuasa Allah SWT dimudahkan dan dilantarkan segala urusan kita semuanya dilantarkan di sini pemilih, barokah bekal bahagia bersama keluarga lancar riskinya bahagia selalu semoga cepat sembuh buat teman-teman yang sedang sakit diangkat segala penyakitnya sehingga sehat bisa beraktifitas, bekerja kembali semoga cepat terlepas dari masalah untuk teman-teman yang sedang dilanda masalah langsung saja teman-teman kira-kira gambaran putret getah karet ketika sore hari adalah seperti ini teman-teman saya sudah melakukan pemirisan sebentar tadi nah, seperti ini getahnya teman-teman nah, getahnya seperti ini ya karena sudah sering libur jadi agak encer teman-teman dan di sini juga ada lagi teman-teman ini sengaja saya ganjel supaya lebih cepat membeku nantinya jika di belakangnya ya teman-teman nah, teman-teman langsung saja saya meneruskan langkah kaki untuk menderes karet sore hari ada suara poke di atas sana nah, ini teman-teman getahnya kemarin terlalu lama libur akhirnya seperti ini jadinya teman-teman ya, bismillah keras ya terlalu lama libur jangan lupa untuk selalu di asah pisaunya supaya tajam jika tajam ini tentunya juga enak nah, teman-teman karena sekarang harga karet tidak menentu dan harga sambut lebih unggul sekarang teman-teman silahkan mau disadap dengan bagus atau dengan biasa saja atau kekayu tutorial sudah banyak ya untuk menyadapkan dengan bagus ini saya pun sudah mengganti dengan kelapa sawit teman-teman karena harga karetnya tak kunjung membaik sampai 2023 dari 2011 belum ada kenaikan harga mencapai Rp10.000 sangat disayangkan sedangkan pupuk saja harganya sekarang sudah hampir mencapai Rp500.000 ya teman-teman untuk NPK untuk Oria non-subsidi berapa sekarang? mungkin sekitar Rp300.000 mungkin sekitar Rp300.000 lebih atau sampai Rp400.000 untuk TSP juga harganya sudah di atas dari Rp300.000 ya teman-teman per Rp50.000 dan ini belum lagi untuk melakukan penyemprotan teman-teman ini sudah tidak disemprot lagi nah untuk rekomendasi racun rumput memang saya selalu menggunakan kontak ya untuk wilayah sini ya karena lahannya miring supaya akar yang mengikat tanah tidak rusak jadi saya menggunakan racun rumput dengan cara meracun rumput secara kontak saja dan itu pun akan lebih cepat dampak efeknya ya teman-teman asal tidak terkena tanaman nah ini sengaja saya begini nah ini sudah sore teman-teman sudah pukul 4 sore sebaiknya dibuat seperti ini seperti ini teman-teman sengaja saya ambil tebal-tebal seperti ini ya teman-teman supaya lebih cepat mengeluarkan getah karena libur sudah lebih dari 3 hari teman-teman seperti itu ya nah ini tidak keluar getah nih keluar tapi tidak banyak sih teman-teman informasi harga karakter baru wilayah kami masih di angka 7.000 sampai 7.500 untuk dikarungin ya teman-teman kalau untuk dikotakin cor itu harganya dari 5.700 sampai 6.000 jadi teman-teman untuk wilayah kami ya tinggal menyesuaikan itu saja nah untuk saat ini kita ambil karet yang tua-tua di dekat sungai sana teman-teman kemudahan angle kamperannya dapat ya hari ini karena susah-susah gampang untuk melakukan video seperti ini teman-teman ini masih bisa enggak oke masih bisa kita pake dulu nah ini teman-teman sawitnya tapi tidak ini ya belum ada bunganya musim terak itu juga kurang bagus terkena banjir nah teman-teman kalau sebelum diganti saya selalu ajak teman-teman untuk menyesuaikan karetnya dengan bagus supaya kulit pulihannya ini mulus dan insya Allah kulit pulihan ini ketahnya lebih mulus teman-teman dan juga empuk rasanya empuk gitu teman-teman beresnya beda-beda dengan kulit awal seperti ini kita ambil tebal saja ya tebal atau tidak ada sawitnya teman-teman nah kita maksimalkan belum keluar juga teman-teman karena kelamaan libur ini juga tidak jadi banyak ini sawitnya nah ini kelebihan dari pohon tukulan kelebihannya seperti ini teman-teman kulitnya lebih cepat pulih pohon karet tukulan ya atau tanaman biji ya kulitnya cepat pulih dan tahan tahan berbagai macam godaan iya 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 wilayah lain di rimbo bujang kemarin infonya sampai 9000 sekian ya teman-teman rimbo bujang itu termasuk sumatera barat padang sumatera barat bukan teman-teman kalau wilayah kami ini sumatera bagian selatan dan di wilayah kami pabriknya tinggal satu sekarang teman-teman karena satu sudah tutup wah ini sudah tidak sampai teman-teman sudah minta upgrade ini ada yang rumput ini sudah banyak yang terkena jamur seperti ini karetnya belum sampai tinggi tapi ternyata keduluan sama jamur baru sampai sini teman-teman kemarin kita kita coba yang disini apakah ini getahnya bagus dengan daun muda daun muda yang lain ini apa daunnya gugur lagi teman-teman gugur daun berulang ya lumayan ini lumayan 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 alhamdulillah agak cepat suaranya alhamdulillah padahal ini betonnya juga bagus kalau kulit dari biji itu seperti ini walaupun terluka ini pohon selalu menambah batangnya menambah gede gede gitu teman-teman misalnya tidak terkena rayu berbeda dengan pohon setek pohon setek sekali saja biasanya jarang sekali untuk menambah besar pohonnya pertama kali saya memberes pohon ini walaupun sudah diteres orang sebelumnya belum sebesar ini pohonnya masih agak kecilan seperti yang disana tadi sekarang sudah sangat besar diameternya sudah hampir dua kali lipat waktu pertama kali saya kesini 5 tahun yang lalu mantul ini sungai jernih teman-teman aliran sungai jernih habis banjir ini getahnya ini daunnya muda teman-teman daun muda getahnya seperti itu silau teman-teman karena sudah ada sawitnya jadi kita maksimalkan dengan pelan sodok pelan cucuk oke kita buat pelan cucuk kemudian dibalas dengan pelan tarik untuk membuat jalurnya teman-teman tidak apa-apa terkena kayu nah seperti ini teman-teman ini lagi juga ini juga pelan cucuk teman-teman resiko pelan cucuk itu kadang seperti ini tidak mau mengikuti jalur malah pindah jalur teman-teman teman-teman apa yang seperti ini itu sedang-teman terkini oke selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih nah teman teman ini kan 7 kali ini untuk sore hari ini betah banyak gak banyak kental gak kental sehari gak sehari Alhamdulillah teman teman setidaknya masih mengalir dan hasilnya banyak juga terkah teman teman dan semoga ketika teman 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 banyak teman 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salam selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati